Halo Halo teman-teman ke teman-teman saya William di video kali ini saya unboxing ini nih time micro ini Lancer Evolution X ya kemarin udah unboxing yang dari hobi Japan sih jadi mau unboxing yang dari time micro ya ini yang corak falcon sih ada juga yang polosannya kalau nggak salah warna apa ya rada lupa tapi ya ini yang corak falcon time micro di atas di depan time micro 1-5 skill 14 tahun ke atas kiri-kanan juga time micro belakang juga ya ada slogannya si time micro ya di bagian bawah seperti biasa kosin dan warning dan ya seperti biasa time micro alaisens ya ini langsung kita buka lagi ya seperti yang saya bahas kemarin evo X ini udah lima brand yang bikin ya jadi hobi japan time micro HKM vm creation sama Tarmac works jadi ya lima brand itu udah ngeluarin evo X cm model juga ada sih cuman cm model masih yang modikit varis bukan yang standar sih jadi ya ya ini kita bukain aja Oke katanya ya Ranser Evolution X time micro 1 banding 64 di belakang ini juga time micro nih kita bukain aja corak falcon ini kalau nggak salah di tarmac ya tarmac works ada kalau nggak salah corak falcon ya cuman corak falconnya itu dia mirip sama si evo 9 handwagonnya ino yang corak falconnya terus bagian atapnya itu warna silver ya kalau nggak salah inget ya itu dari tarmac works jadi ya ini kita lihat detailnya aja untuk detail lampu depan udah dari Mika tapi ya lampu signnya nggak diwarnai orange ya warna silver semua dan ya nggak ada lightning sama sekali jadi ya polosan doang beda sama hobi japan ya nanti kita compare deh untuk grillnya sendiri ada logo Mitsubishi nya nih ya udah warna hitam semua untuk polimnya sendiri ini juga cuman di cat silver di ikat mesin ini ada detail air itu nggak dikasih hitam ya ada tondolans player nih air van di sini di hitamin semua ada tulisan falcon di sini ini ada livery livery nya nih nama drivernya kali ya kurang tahu juga sih untuk license plate-nya ini udah nyatu sama Bobby ya ya nih udah nyatu sama bodi jadi tulisannya revolution X nya ini cuman dikasih dekal untuk detail bagian sampingnya ini ada tulisan dekal dekal lagi kurang tahu ya nih kuva jarvinen ini apa ya terus yang bumper depan ini tulisan apa sih kecil banget kurang tahu juga apa ya nih livery falcon ada ya brand-brand sponsornya bodinya sendiri untuk detail handle pintunya ya ketutupan dekal ya karena nih bodinya setengah full dekal sih soalnya ya dikannya dari sini ya dari sini nutup sampai ke belakang dan detail sebelah kanannya sama aja nah ini air van nya diwarnai hitam untuk lampu sainnya samping diwarnai orange terus ini wiper udah nyatu sama kaca ya untuk spionnya sendiri yang seperti biasa dari plastik ada reflektornya untuk tanki bahan bakar ada di sebelah kiri Oh detailnya enggak full sampai belakang ya cuman ya cuman sampai sini sih jadi ya tanki bahan bakarnya enggak ketutupan dekal jadi masih aman untuk detail bagian belakang ini wing belakang harusnya dari plastik dikasih kayak corak karbonnya untuk bagian bawahnya juga ya sampai kebawah sih untuk dekalnya ya untuk detail bagian belakang nih lampu belakang belakang juga udah dari BK ya lampu rem silver ini juga diwarnai doang Radikal Mitsubishi ini tempat lubang kunci kali ya atau apa sih reda nonjol gitu di hobi japan kemarin kayaknya enggak ada deh tuh kan lubang kuncinya di samping nih kok nonjolnya di tengah ya ini ada falcon juga lampu reflektor lampu bagian bawah juga cuman diwarnain untuk detail license plate nya nih udah nyatu sih sama sasis sepertinya ini sasisnya daikes bahan karet dan ini rollingnya rada nyangkut untuk di velgnya sendiri ada logo Mitsubishi nya tapi kayak rada kurang tengah gimana gitu ya jadi ya bisa dilihat tuh kalau muter dia enggak di tengah tuh Mitsubishi nya ya ya soalnya di kalau kecil gitu bidangnya juga kecil banget jadi ya kayak bisa maklum aja sih susah sih masang di tengah-tengah ini ya ya nih ban karet cuman ya rollingnya ya rada nyangkut enggak aja enggak rolling lah kalau mau rolling lancar ya tinggal buka aja displaynya udah pasti lancar sih untuk antenanya ini ya ini dari plastik ya beda sama hobi japan untuk interiornya yang sendiri ya di kacanya ada sedikit gap ya tapi ya enggak seberapa masalah lah untuk joknya itu warna merah ada si belnya Takata itu ya untuk joknya enggak ada merek dan ini juga setir kanannya yang hobi japan kemarin juga setir kanan sih ya jadi bisa ya kalau dilihat dari saiznya gini sih kayaknya imbang-imbang ya cuman ya bisa kita compare nanti lebih lanjut ya untuk dari time micro juga menurut saya kalian topet not bad aja sih tergantung selera masing-masing aja ya saya time micro juga udah ngeluarin berapa varian kemarin ada yang advan juga sih ya kalau nggak salah ya tapi advan saya udah ya udah ampun lah udah nggak koleksi lagi soalnya ya semua mobil kayaknya bakal di advanin sama si time micro juga ya jadi ya itu aja lah untuk video kali ini nanti next video kita compare aja ya dari time micro sama si hobi japan ya makasih buat yang sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya bro sub indo by broth3rmax